El baca lagi, mari kita sambung buku The Magic of Reality di bab kedelapan mengenai awal kehidupan dengan judul episode mitos-mitos awal kehidupan. Mari mulai dengan satu mitos Afrika dari salah satu suku Bantu, Bosongo dari Kongo. Pada awalnya tidak ada daratan, hanya perairan yang gelap dan juga yang penting Dewa Bumba. Bumba sakit perut dan memuntahkan matahari. Cahaya dari matahari mengusir kegelapan. Dan panas dari matahari mengeringkan sebagian air menyisakan daratan. Tapi sakit perut Bumba belum juga hilang. Jadi dia pun memuntahkan bulan, bintang, hewan-hewan, dan manusia. Banyak mitos asal usul Tiongkok melibatkan toko bernama Pangung. Terkadang digambarkan sebagai laki-laki raksasa berambut gonrong dengan kepala bertangung. Ini salah satu mitos mengenai Pangung. Pada awalnya tidak ada perbedaan jelas antara langit dan bumi. Semua itu hanyalah kekecauan kental yang mengelilingi sebutir telur hitam besar. Di dalam telur itu meringkuk Pangung. Pangung terlelap di dalam telur itu selama 18.000 tahun. Sewaktu akhirnya dia terjaga, dia ingin melarikan diri. Maka dia angkat kapaknya untuk membuka jalan keluar. Sebagian isi telur itu berat dan mengendap membentuk bumi. Sebagian diantaranya ringan dan mengembang ke atas membentuk langit. Bumi dan langit lalu mengembang dengan laju setara 3 meter per hari selama 18.000 tahun berikutnya. Sejumlah versi cerita itu menyatakan Pangung mendorong langit dan bumi agar memisah. Dan setelahnya dia sedemikian kelelahan sehingga dia pun mati. Berbagai potongan tubuhnya kemudian menjadi semesta yang kita ketahui. Napasnya menjadi angin, suaranya menjadi halilintar, kedua matanya menjadi bulan dan matahari. Otot-ototnya menjadi tanah pertanian, sementara pembulu-pembulunya menjadi jalan. Keringatnya menjadi hujan, sementara rambutnya menjadi bintang-bintang. Manusia merupakan keturunan pinjar dan kutu yang tadinya hidup di tubuh Pangung. Cerita Pangung mendorong langit dan bumi hingga terpisah agak mirip dengan mitos Yunani yaitu Atlas yang menyanggah langit. Namun anehnya Atlas pada lukisan-lukisan yang kita ketahui dia menyanggah bumi di bahunya. Yang berikut ini adalah salah satu mitos di antara sekian banyak asal-usul dari India. Sebelumnya bermula waktu membentang samudera gelap raksasa Ketiadaan dengan seekor ular raksasa bergelung di permukaannya. Di dalam gelungan ular itu tidurlah Dewa Wisnu. Pada akhirnya Dewa Wisnu terbangun oleh suara dengungan rendah dari dasar samudera Ketiadaan dan sebatang teratai tumbuh dari pusarnya. Di tengah bunga terata itu duduklah Brahma. Wisnu memerintahkan kepada Brahma untuk menciptakan dunia. Maka Brahma pun menyanggupinya. Yang membuat saya sedikit kecewa di semua mitos asal-usul ini adalah bahwa mereka diawali dengan asumsi keberadaan toko yang sudah hidup sebelum semesta itu ada. Bumba, Brahma, ataupun Pangu, dan Unkulu-Kulu. Coba Anda pikirkan, bukankah seharusnya ada semacam semesta terlebih dahulu sebagai tempat bagi toko pencipta itu untuk bekerja? Tidak ada satupun mitos itu memberikan penjelasan mengenai penciptaan semesta itu sendiri. Jadi, berbagai mitos asal-usul tidak memberikan kita penjelasan yang memuaskan. Sekarang, mari kita beralih ke apa yang kita ketahui mengenai kisah sebenarnya tentang asal mula alam semesta. Bersambung ke subab sebenarnya bagaimana segalanya bermula. Sekian, dan terima kasih. Semoga bermanfaat.